Intro Selamat datang di channel youtube saya kembali Kali ini saya akan berbagi pengalaman Beranggali bisa dimanfaatkan nanti Yaitu pengubatan diri kita sendiri Pengubatan dengan cara refleksi Tapi khusus untuk penyakit-penyakit tertentu Masa saya Kalau kita sering melihat Atau ada promosi sandal refleksi Itu titiknya akan semua Nah ini saya coba Nanti beberapa Beberapa tutorial Katakanlah misalnya penyakit Penyakit primatik Itu sandalnya seperti apa Jadi ini adalah Sandal refleksi Yang digunakan untuk Penyakit-penyakit tertentu Terus peralatannya apa saja Peralatannya yang digunakan Ini pertama ini dulu ya Ini penting Menggunakan Untuk glue Lem tembak dari plastik Untuk merekatkan Benda Titik ini Ke bantalan sepatu Yang kedua bantalan sepatunya Ini bantalan sepatu Ini bantalan sepatunya Nah kalau misalnya ini sudah jelek Sebetulnya kita bisa beli Sama ini Sama ini Bahannya Kita bisa beli Di toko Yang biasa jualan Karet busa Karpet dan lain-lain Yang dupunya seperti Lembaran ini Ini sudah siapa Kau potongnya Pipis ini kan Memang ini pipis dia Dan kelihatannya ini memang Spesial untuk Bantalan sepatu Bantalan sepatu Bahasa Inggrisnya Apa Fusion Fusion foot apa itu Bantalan sepatu ini Jadi Sepatu Dalamnya kan ada Bantalan Nah ini Nanti Ini akan kita pakai Nah Ini ya Sepatu kan Ada Bantalannya Ini yang akan kita pakai Ya Nah Bantalan sepatu Sepatu Kemudian Titik-titik Yang nanti digunakan Refleksinya Ini gunakan Kancing yang agak tebal Kancing yang agak tebal Ya Jadi ini kancing tidak tipis Ini agak tebal Seperti ini Agak tebal Ini agak tebal Kancing Ya Beli di Peralatan jahit Banyak ini Jadi sekali lagi Kancingnya yang kancing Agak gemuk ya Bukan tipis Seperti ini Kemudian ini Bula bekel Kenapa ada dua Karena nanti saya gunakan Bahwa kaki kita itu Sepertinya kan tidak Tidak flat Tidak rata Tapi ada cekungan Tapi ada cekungan Ini tak Contohkan kaki saya Kaki kita itu kan sebetulnya Tidak rata ini Ini rata Yang ini ada cekungan Kalau kita bisa lihat ya Nah titiknya yang nanti Digunakan Kalau menggunakan Kancing Tidak bisa masuk titik Makanya gunakan Gula bekel Nanti dipotong dua Ini gula bekel Nah katanya seperti ini Nah nanti Empatnya Oke Kemudian Kertas Ini untuk alat bandu Nanti Sediakan kertas saja Kertas kulio Yang kemudian kita Ini sudah saya potong ya Jadi Kertas kulio Di Apa Di mal Kemudian kita potong Akhirnya Seperti ini Ini digunakan untuk mal Sebagai penjelasan sedikit ya Bahwa letak kaki kita itu Walaupun ini adalah bantalan sepatu Tapi letak kaki ini ya Kaki kita Jari kita itu tidak disini Tapi disini Makanya saya tentukan disini Nah Jadi sebetulnya Kalau ini Bantalan sepatu Letak Ujung akhir dari Jari kaki itu disini Bukan disini Nah Disini Makanya ini saya beri Saya beri garis bantu Ini kata-kata Ini jempolnya disini Nah Ini jari kaki ya Nah Seperti ini Letaknya disini Ini adalah lingkaran yang Di bawah jempol Kalau kita lihat lagi kan ada Nah Ini Bisa digunakan Semuanya Untuk 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 Pemobatan Untuk membuat Bantalan sepatu Untuk refleksi Nah contoh yang sudah jadi Seperti ini Jadi Yang saya buat Nanti adalah Bantalan sepatu Yang khusus untuk Penyakit tertentu Misalnya Katakanlah Kolesterol Atau darah rendah Rematik Misalnya Nah ini titiknya berbeda-beda Jadi Disini seperti itu ya Jadi saya ulang lagi Untuk membuat Apa Sendiri Sandal refleksi Atau sepatu refleksi Nah Bahan-bahannya seperti ini Kancing Kura bekel Ini adalah alat-alat bantung Ada gunting Cutter Terus Yang penting ini Hot glue Dan ini adalah Plastik Plastik yang masuk ke hot glue Jangan lupa sepatu yang mau dipakai yang mana Misalnya saya pakai sepatu yang ini Ini yang diambil Kita ambil Bantalannya Kemudian kita mal Seandainya Apa Kita menginginkan Bantalan sepatu baru Yang baru Dengan cara membeli Di Toko Yang menjual busa Atau mungkin Bisa dicari di toko besi yang agak lengkap Toko besi bangunan yang agak lengkap Jangan diapotek Jangan diapotek Gak ada ini Agak lengkap Nah Bisa Kita beli Entah Ada ini Seperti ini ya Saya akan kita dudukkan Nah Seperti ini Nanti kita bisa Mulai dari beberapa penyakit Ya Ya Misalnya Sekarang Kita membuat Sepatu refleksi Untuk Mengubati Untuk menanggurangi Membantu orang yang kena Sakit Keremati Ini remati Yang ada di tangan Misalnya ya Nah titiknya disini Disini kita Masukkan dulu Titik tangan Ada disini Jadi titik refleksi tangan Ada disini Di sekitar sini Set Nah Maka Titik inilah Yang nanti akan kita Pasang dengan Alat Kedamaran ini Kancing Untuk refleksinya Ya Seperti ini Kita tidak bisa Lalu sudah kelihatan Disini Ini Titiknya sudah kelihatan Ini ya Nah kita pasang Ini Kancingnya Seperti ini Tempatnya seperti ini Ini hot glue-nya Udah Panas Jadi udah Dijolokkan Dari tadi Tinggal kita Apa Apa Panas Abunya Disini Seperti ini Kemudian Kemudian Tambah lagi Pasang lagi Dari ruang jeda Jangan terlalu rapat Karena nantinya Ini untuk Pergerakan kaki kita Jadi Kaki kita Bisa Apa Bergerak Sampai Hot glue Cukup kuat Melekat antara Kancing dengan Fusion pad dengan karet sepatu kasih jeda lagi cukup 4 gansin sudah melekat kerak ini yang kaki kanan yang kaki kiri-kiri sama seperti ini bisa kita amal begini kita titik titik satu disini kelihatan oh iya saya tunjukkan kancing sedikit kancing kan ada bagian atas dan bawah bagian bawah yang buat orang ngasih benang yang dipakai yang atas yang atas semua ini selamat menikmati oke ya cukup kuat ini board glue lem tembak kalau sudah lembagi ini sudah cukup kuat cukup kuat sekali ini sudah jadi jadi ini adalah sepatu sepatu refleksi yang digunakan khusus untuk membantu membantu orang mengobati rematik tangan ya rematik di tangan seperti ini tinggal masukkan aja seperti ini seperti ini nah ini yang kita pakai seperti ini ya ini sudah jadi sepatu refleksi khusus untuk rematik tangan mudah-mudahan bermanfaat nanti kita nanti saya bikin lagi untuk putri yang lain terima kasih selamat menikmati